Ya kan, kadang-kadang orang itu mau mimpi ketemu Rasulullah, berusia kembal saja sulitnya minta ampun. Dan nggak dikasih ampun, jadi tetap sulit. Madalah kalau kita mencintai itu Allah. Berusia kembal menemui kita terus, kita sampai malu. Kata kuncinya jangan berharap, jangan meminta, jangan menuntut. Orang yang cinta itu nggak ada tuntutan apapun. Aku dulu diajari nenekku, kayak gitu. Meskipun bentuknya lain ya, tapi ini bisa dikiaskan gitu. Saya memahami Geri Sekumpul dengan metode nenek saya itu, ya Alhamdulillah kok pas bisa pas. Nenek itu bilang, kalau ketemu kiai, kamu nggak usah minta doa, kiainya itu sudah mendoakan kamu terus. Masih minta, kamu namanya suudan, kan gitu. Nggak usah minta maaf, dia nggak usah dimintai maaf, udah ngampunin, kan gitu. Ya ulama minta maaf, memberi contoh. Ya kita nggak anu, kita suudan namanya, kan gitu. Terus apa? Ya udah salim aja, terserah. Ulama-nya itu lebih tahu kebutuhanmu dari kawada kamu. Nggak usah minta apapun. Dajak guru, ya ikut tertawa. Disuruh minum, minum, udah gitu aja. Diberi tahu apa, didengarkan baik-baik, udah. Nggak usah, saya minta wirat ini. Saya minta, nggak usah. Kalau kamu butuh wirat, kia itu akan tahu. Kalau kayaknya nggak tahu, berarti dia bukan wali. Kalau dia bukan wali, ngapain juga kamu ikutin. Nggak usah minta-minta. Udah dikasih nanti. Nah itu setelah kecil saya dikasih tahu gitu. Jadi itu, metode itu, alhamdulillah cocok untuk, untuk apa itu, jalan kita menjadi muhibin. Terutama kalau untuk ulon sendiri gitu. Ya cinta aja. Cinta itu tidak menuntut, tidak meminta. Bahkan cinta itu akan memberikan segala. Segalanya itu, ya hati kita itu. Yang paling penting kan hati, kata Rasulullah. Hati kita, kita serahkan pada yang kita cintai. Maksudnya, kita penuhi dengan rasa cinta. Wujudnya, tandanya, kita sering menyebut namanya. Menceritakan kisah-kisahnya. Belum nonton, ya? Yang di channel Youtube, kita di sini, ya? Gospu'a channel, udah tahu ya? Iya, kan banyak cerita tentang guru sekumpul. Bukan rincian ceritanya yang penting, tapi semangat. Semangat cintanya. Ini kok, anugus patut bilang begini, guru sekumpul itu pergi berburu itu hari Rabu, kok dibilang hari Selasa. Kan keliru. Oh, berarti keliru. Iya, memang. Rinciannya bisa keliru. Tapi semangatnya enggak keliru. Tujuannya, esensinya enggak keliru. Jangan sampai kita itu menyebut guru sekumpul untuk membesarkan diri kita. Tapi itu masih lebih baik, ding, daripada membesarkan diri sendiri. Enggak menyebut guru sekumpul. Tapi, kalau kita menyebut guru sekumpul itu untuk membesarkan guru sekumpul. Karena guru sekumpul telah dibesarkan oleh Rasulullah. Dan itu artinya guru sekumpul ini dibesarkan, dimasurkan oleh Allah. Makanya hal kemarin libur saya datang. Yang penting sampai di sana, hormatlah. Hormat hal. Tapi enggak datang juga enggak apa-apa, karena memang diriburkan kan. Di sini juga bikin acara hal juga. Dan anehnya itu, hal yang kemarin itu. Ya enggak banyak sih, paling seribu orang lah yang datang. Tapi dari mana-mana? Iya. Dari Banyuwangi, dari Batam, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Purwokerto. Datang ke sini karena guru sekumpul. Karena kan mereka mau ke Kalimantan dan libur. Salah satu yang mereka tahu lewat medsos kan yang bikin call kan di sini. Ya udah, ke sini aja. Iya, ada naik motor. Dari Banyuwangi naik motor. Ada naik bus, ada naik pesawat. Pas call di sekumpul, di sini kita ngikuti setelah streaming. Di sana tahlilan, di sini juga tahlilan. Biasanya kan pas call, kan saya di sana. Nanti-nanti ini ngikuti dari YouTube ya. Dari YouTube. Pakai layar, iya. Acaranya kita ngikuti call di sana. Ini wali terbesar abad ini dan lima tujuh abad yang akan datang, ya harus kita syukuri dong. Enggak ada yang lebih besar. Ya kalau itu kan menurut kamu. Kalau menurut aku begini. Kamu percaya boleh juga, enggak juga boleh. Karena itu toh, orang kan sendiri-sendiri. Enggak bisa saling maksakan itu. Semua kita hormati, yang penting mencintai semua wali. Dan Husnudon aja diawali. Meskipun dia bukan. Misalnya gitu, pada temen gitu. Kata Guru Yudi itu, mengutip Guru Sekumpul. Husnudon itu, meskipun keliru, kita beruntung dengan Husnudon. Tapi Suudon, meskipun benar, rugi kita. Saya, misalnya Suudon sama Andri. Andri itu bandit. Bandit benar, berhatian benar Suudon saya. Saya rugi sendiri. Seperti itu. Saya Husnudon, misalnya Andri itu bandit beneran. Saya Husnudon, oh dia orang soleh, orang baik. Husnudon saya kan keliru. Ini saya beruntung. Husnudon itu pahala soalnya. Suudon itu dosa. Meskipun benar. Kecuali kalau Andri sendiri sudah mengumumkan, saya bandit. Nah itu saya bilang, Andri bandit enggak apa-apa. Karena dia sendiri sudah mengumumkan. Kan itu. Namanya bukan Suudon itu. Kan itu. Saya bandit ikut kerombolan si berat, misalnya. Nah kan dia mengumumkan. Namanya bukan Suudon. Tapi dia enggak mengumumkan kok. Ya kita harus menonton. Jadi kalau kita menyebut Guru Sekumpul, menceritakan Guru Sekumpul, itu semata-mata karena kita bersyukur pada Allah. Gitu lah. Bahwa Allah sudah menciptakan Guru Sekumpul. Yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi jurubicaran. Yang dibesarkan Rasulullah, yang dibesarkan Allah. Kita bersyukur. Sehingga kita bisa ikut masuk surga. Dapat syafaatnya. Dapat syafaatnya Rasulullah lewat Guru Sekumpul. Melalui guru-guru kita. Nah gitu. Itu aja. Jangan yang lain-lain. Cerita Guru Sekumpul biar dapat duit. Jangan. Biar orang mengakui. Wah berarti kamu wali juga. Enggak usah. Biar dianggap pintar. Enggak usah. Biar orang pada datang. Biar orang pada memuji. Enggak usah. Enggak pantas kita dipuji. Yang pantas dipuji kan hanya Rasulullah. Hakikannya memuji Rasulullah kan. Memuji Allah juga kan. Dan yang dipuji oleh Rasulullah kan. Lebih khusus sehwa nasukumpul. Maulana sekumpul. Saya suka dengan istilahnya Guru Udin itu. Maulana sekumpul. Keren itu istilah itu. Ces gitu di hati itu. Guru Sekumpul itu dah ces. Maulana sekumpul. Rasanya lebih mesra gitu. Memang Guru Udin itu Masya Allah. Ayu Bapak Yubul. Guru Udin. Guru Udin Samarinda. Karena dia namanya juga Udin. Bukan Udin ini. Udin ini admin. Admin Youtube kita. Maulana sekumpul. Aduh enak banget. Di hati itu lebih dekat. Kita populerkan yuk. Maulana sekumpul. Abah Guru Sekumpul itu mesra. Kalau Abah Sekumpul itu kurang. Karena kita bukan muridnya. Kurang pas untuk kita. Lebih baik Guru Sekumpul. Atau Abah Guru Sekumpul. Gitu lah. Guru Udin. Beristihah dengan istilah. Maulana sekumpul. Aduh mesra banget. Iya. Maulana sekumpul. Keren gak? Kalau aku loh. Di telingaku itu mesra banget. Di telinga mesra itu. Berarti yang mengucapkan itu. Adalah orang yang sangat mesra. Kepada Guru Sekumpul. Amin. Aku mendengar Guru Udin itu bilang. Maulana sekumpul. Enak banget. Mudah cinta aja. Jangan mengandalkan apapun. Cinta. Udah kalau cinta itu bersama. Kata Rasulullah. Almar'umah man ahab. Anta man ahbab ta'ilek. Kamu bersama orang yang kamu cintai nanti. Jangan dengarkan orang yang tidak suka. Orang yang tidak suka itu. Belum. Mendapat anugerah Allah. Kenapa belum dapat? Ya mereka sebenarnya mau dikasih anugerah sama Allah. Tapi menolak. Punya hati gak dipakai. Punya pikiran gak dipakai. Tidak mau melihat tanda-tanda. Ayat-ayat Allah. Dalam diri Guru Sekumpul. Dalam diri Maulana Sekumpul. Ya biarin aja. Kita doakan mudah-mudahan. Mereka dapat juga. Jadi cinta itu. Karena masing-masing muhibin itu. Diberi kekuatan yang berbeda-beda oleh Allah. Di dalam mutabangah mengikuti Guru Sekumpul. Ya. Masing-masing orang tentu levelnya berbeda-beda. Ada yang bisa mengikuti Guru Sekumpul. Berapa persen. Ada yang berapa persen. Ada yang sedikit persen. Ya gak apa-apa. Semua tetap bermakna. Semua tetap penting. Semua tetap bagus. Selama tetap ada cinta. Guru Sekumpul mengajarkan ini. Kita belum sanggup. Belum mampu. Ya gak apa-apa. Yang penting ada cinta. Karena kita hanyalah muhibin. Seperti orang badui yang bertanya kepada Rasulullah. Almar'u man'aman ahab. Wahai Rasulullah. Kapan kiamat? Rasulullah bertanya. Kamu tanya kiamat kapan itu? Apa persiapan? Gak ada sih. Kecuali aku mencintaimu karena Allah. Rasulullah menjawabnya. Almar'u man'aman ahab. Seseorang nanti di akhirat bersama orang yang dicintai. Si badui bertanya. Meskipun ibadahnya beda. Meskipun ibadahnya beda. Kata Rasulullah. Benar. Meskipun saya tukang maksiat. Dan engkau tidak pernah maksiat. Meskipun begitu. Saking senangnya badui itu sama injoget-injogetan ini. Nah. Sejala Yuddin Arumi itu. Mengambil berkat itu. Mengambil keberkahan dari orang badui itu. Salah satu bentuk dikirnya dengan tarian. Betul. Tawasul kepada orang badui itu. Orang badui itu sahabat Rasul. Sejelek-jeleknya tetap sahabat Rasul. Sahabat Rasul tidak ada yang bisa ngalahkan. Kan gitu loh. Jangan salah kan gitu loh. Nah gitu loh. Kalau cuma badui, badui ketemu Rasulullah ya. Gimana sih? Satu rokaannya niranya lebih tinggi daripada orang yang belum ketemu Rasulullah. Tidak sejaman dengan Rasulullah. Satu juta rokaat. Jangan salah kan gitu. Kalau cuma badui, badui ketemu Rasulullah. Gimana sih? Makanya saya jalurin rumi itu, wali besar itu mengambil berkatnya dan pikirnya itu menarik. Kira-kira sambil membayangkan kegembiraan si sahabat Nabi yang badui. Meskipun saya tukang maksiat Rasul dan males ibadah, tidak seperti engkau, tidak pernah maksiat dan rajin ibadah. Meskipun, kata Nabi. Karena ibadahnya orang cinta itu didasari cinta. Jadi tidak terasa, tidak terasa, tidak merasa ibadah. Itulah yang dijelaskan oleh Ibn Atta Asakantari. Itulah amalan yang ikhlas. Kalau kita masih merasa, aku itu belum ikhlas. Kata hikaman itu, kata kitab hikam itu loh. Kok kamu wiridan habis mahrib baca yasin? Karena guru sekumpul melakukan itu. Dan aku cinta. Aku karena cintaku pada guru sekumpul, aku tiru-tiru. Aku ikut, aku mutabanga. Kamu ingin dapat pahala? Enggak sih. Pahala atau enggak itu urusan Allah. Yang penting aku tiru-tiru guru sekumpul. Nah itulah ibadah yang benar. Aku baca yasin, habis mahrib. Karena pahalannya begini-begini. Lah ya kalau ikhlas. Tapi kalau kita ikut, lisensinya ada pada guru sekumpul. Lisensinya guru sekumpul dari Rasulullah. Berarti sah kita. Yasin kita diterima. Kan gitu. Doa yang di-abit sholawat. Allah malu untuk tidak mengabulkan. Malu itu dalam tanda petik ya. Jangan dibayangkan malu seperti makhluk. Maluan itu. Amalan yang di-abit sholawat. Pasti diterima Allah. Di-abit apalagi disertai. Kalau lisensinya guru sekumpul. Artinya lisensinya Rasulullah. Artinya amalan itu disertai. Ya pasti diterima dong. Orang cinta enggak hitung-hitungan. Enggak usah hitung-hitungan pahalanya berapa. Enggak. Enggak ada hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu kan ketika orang jual beli. Bisnis. Yang disitu itu yang penting berkeadilan tidak dolem. Tapi tidak ada cinta loh. Kalau cinta enggak hitung-hitungan. Masa sama istri ada hitung-hitungan. Kamu itu sudah tak kasih duit sekian loh dek. Lo kamu sudah tak layani sekian loh mas kan enggak. Itu namanya sama keple itu. Oh hitung-hitungan. Sekali main sekianan itu loh. Kalau cinta enggak pakai hitung-hitungan. Kan itu. Makanya enggak usah hitung-hitungan pahala. Oke. Rasulullah menjelaskan pahalanya begini, begini, begini. Itu semata-mata karena kita cinta kepada Rasulullah. Kita dengarkan. Itu untuk motivasi. Rasulullah memotivasi kita. Kan itu. Jangan salah pahal. Jangan salah pahala.